Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu. Kita lanjut lagi. Dalam video ini kita bahas gerak vertikal ke atas. Jadi ada bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 40 meter per sekon dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Hitung waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai ke titik tertinggi. Tinggi maksimum yang dicapai bola dan waktu total bola berada di udara. Oke, jadi kita tulis yang diketahui dulu. Itu ada V0 40 meter per sekon dan ada gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah kalau di gambar itu dia ada bola dilempar ke atas ya. Kecepatannya 40 meter per sekon. Kemudian dihambat oleh gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini artinya 1 sekon kecepatan itu diambil ya. Kecepatan. Diambil. Atau berkurang 10 meter per sekon. Jadi saat di titik tertinggi kecepatan bolanya itu 0 meter per sekon. Ya, kecepatan bolanya di titik tertinggi. Nah, berarti 1 sekon diambil 10. Maka untuk sampai 0 butuh waktu. Untuk yang A jawabannya berarti 4 sekon ya. Gitu. Ya, tapi kalau kalian mau pakai rumus bisa gunakan Vt sama dengan V0 min Gt ya. Jadi ini Vt-nya. Ini V0-nya. Jadi 0 sama dengan 40 kurangi 10 kali T. Jadi dia berkurang 10 setiap detiknya. Maka biar berkurang 40 maka T-nya harus 4 kan gitu ya. Nah, ini diputar. Jadi dipindah ruas. Jadi 10T sama dengan 40. Ini perhitungan matematikanya. 40 per 10 sama dengan 4 sekon. Jadi jawabannya sama ya. Kalau kalian ingin tanpa rumus pakai ini. Kalau pakai rumus pakai ini. Kemudian yang B. Untuk yang B saya langsung pakai rumus saja. Tinggi maksimumnya. Berarti kita cari H ya. Jadi H sama dengan V0 kali T minus setengah Gt kuadrat. 40 kali 4 kurangi setengah kali 10 kali 4 kuadrat. Jadi 160 dikurangi. Ini bisa dibagi 5 kali 16 sama dengan 160 kurangi 80. Jadi hasilnya 80 meter. Kemudian yang C. Itu waktu total berada di udara. Jadi bolanya ke sana tadi berapa waktunya? 4 sekon. Maka saat balik lagi. Berarti waktunya adalah. T-nya adalah 8 sekon. Jadi logikanya seperti itu ya. Jadi tanpa rumus pun bisa. Tapi kalau kalian ingin pakai rumus. Maka rumusnya adalah T sama dengan akar 2H per G. Akar 2 kali hanya 80 per 10. Jadi ini coret-coret. Akar 16 sama dengan 4 sekon. Oh ini salah ya. Ini harusnya di sini dikalikan 2 lagi. 2, 2, 2. Sama dengan 8 sekon. Karena bolanya bolak-balik. Ya. Gitu. Oke terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bila video ini membantu. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.